Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo dalam program ROSI menyampaikan dirinya pernah dipanggil Presiden Jokowi Dodo dan diminta menghentikan kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat mantan Ketua DPR Setia Novanto. Namun, Agus menyatakan tetap melanjutkan penyidikan kasus itu karena sebelum revisi Undang-Undang KPK tidak ada mekanisme surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP. Saya dipanggil sendirian. Oleh? Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratekno. Jadi, saya heran. Biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi luar masjid kecil itu. Jadi, dijemput dari sana. Nah, itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah menginginkan karena baru saya masuk itu dia sudah teriak hentikan. Kan saya heran hentikan. Yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Iya, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus IKTP. Supaya tidak diteruskan. Nah, seberindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Seberindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3. Tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu makanya ya kemudian saya perhatikan. Saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada. Kemudian apa dibawah Presiden. Karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau. Apa mungkin begitu? Itu gelagat awalnya ya? Iya. Jadi ini sebuah kesaksian ya dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Iya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain. Tapi setelah beberapa lama gitu kemudian saya cerita. Kalau Ketua KPK seperti Pak Agus Rarjo saja bisa dipanggil untuk menghentikan kasus artinya Ketua KPK seperti Firli itu dipanggil untuk menghentikan atau melanjutkan kasus Bukan sebuah praktek yang yang ya bukan sebuah praktek yang aneh kalau itu sering dipanggil misalkan. Dipanggil oleh dipanggil oleh yang lebih berkuasa tentunya. Untuk menghentikan atau melanjutkan satu kasus. Jadi benar dong KPK sekarang alat kekuasaan untuk menginjek orang? Ya bisa jadi itu loh. Karena dia jadi karena yang sangat penting kan itu tadi kan yang memberikan memberikan tun tadi kan itu kan pimpinan negara. Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara menanggapi pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rarjo yang menyebut Presiden Jokowi diminta penyidikan kasus korupsi proyek KTP elektronik yang menyeret Setia Novanto dihentikan. Kata Mahfud seharusnya tidak boleh ada intervensi terhadap penegak hukum dari pihak manapun. Menurut Mahfud hanya Agus Rarjo yang tahu apakah benar atau tidak Presiden mengintervensi KPK. Kalau mau bicara boleh itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Menurut saya intervensi ke KPK itu bukan hanya dari Presiden kalau memang betul ada. Dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak ya dari politik parpol dari pejabat-pejabat yang selalu melakukan lobi-lobi untuk mengganggu penegakan hukum. Nah ke depannya tidak boleh. Di lain pihak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meragukan pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut Presiden Jokowi meminta penyidikan kasus KTP elektronik di stop. Habibur Rahman ragu karena tidak ada saksi lain dan Agus Raharjo menyampaikan pernyataannya Jelang Pemilihan Presiden.